selamat pagi Tribuners kembali lagi bersama saya di Ramadhan Pratama untuk saat ini saya berada di Stadion Sidolik atau tepatnya di Stadion Persib jadi untuk saat ini para penggawa Persib ini sudah mulai berlatih ya sejak tadi pukul 7an 7.45an dan ini para penggawa Persib sebenarnya belum semua hadir ya khususnya untuk para penggawa asing ini baru ada Nick Quipper saja ya yang baru mengikuti latihan ketiga atau hari ketiga ini sedangkan untuk para penggawa lainnya ini masih belum terlihat ya mengikuti seperti David Dasilpa lalu Ciro juga belum Stefano Kevin dan pemain asing baru juga ini belum tiba ya di Stadion Sidolik Kota Bandung dan untuk pelatih kepala juga Bojan dan asisten barunya ya ini masih belum mengikuti sesi latihan hari ini ya dan dikabarkan juga katanya secepatnya 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 ada di Bandung ya untuk Bojan dan pelatih atau asisten barunya ya ini baru ada Edo ya Edo Edo yang kemarin belum sempat latihan ini sekarang sudah mulai ikut bergabung bersama dengan para penggawa Persib lainnya dan sejauh ini Persib baru mendatangkan dua pemain eh dua pemain dua sosok ya yang didatangkan oleh Persib seperti Beck pengganti Alberto yang lupa lagi namanya tuh Igor ya dan Matteo Kocijan oh Matteo ya yang pelatih eh pelatih pemain pengganti Alberto di Beck tengah itu ada Matteo Matteo Kocijan pelatih eh pemain asal Kroasia sama Igor Tolik itu asisten pelatihnya Igor Tolik ya paling itulah lap singkat nanti kita akan las lagi dengan angle yang lebih dekat ya jadi tetap saksikan terus lap Tribun Jabal saya di Ramadan pertama melaporkan 孩子 ben Center ketika hebat baik hebat abang ya